selamat malam semuanya balik lagi di channel stepbook corner, kali ini aku gak sendirian karena hari ini aku akan bermain game sama dua temen aku tuber yaitu dari channelnya spinazz tv dan juga rio odestilas silahkan boleh perkenalkan diri dulu spinazz halo aku spinazz dari channel spinazz tv biasanya bahas apa di idennya bukunya? biasanya aku bahas buku-buku yang aku baca sih, kebanyakan kayak website bulanan kadang-kadang ada baca satu buku-satu buku per buku gitu ya, hauling gitu-gitu sip sip sip, selanjutnya rio halo nama gue rio channelnya rio odestila di channel gue, genre favorit sih horror ya, tapi genre lain juga ada jadi gue bahas buku-buku horror dan lainnya oke, jadi dua temen ini malam ini aku undang untuk join di videoku yaitu kita mau nge-game gitu ya nama permainannya mungkin kalian sudah pernah dengar yaitu book scavenger hunt disini aku yang jadi moderatornya dan nanti spinazz dan rio gue bakal lakukan 20 pertanyaan gitu yang mereka harus mencari di buku mereka jadi sesuai kategori yang aku nanti berikan mereka harus cari dan cepet-cepetan nanti yang poinnya paling terbanyak saat pertanyaannya selesai itu yang menang gitu aja, seru-seruan aja ya pertanyaan yang pertama siap-siap ya buku yang terdapat karakter detektif di ceritanya detektif ayo cepet-cepetan spinazz 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 rio perasaan banyak deh bukunya gak, maksudnya gue ada komik tapi udah gue jual-jualin oh, yang mausan spinazz oh, ini 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 apa itu? oh, itu ada detektifnya ya? ini horror detektif jadi detektifnya itu nyelidikin hantu gitu tapi dia gak berprofesi sebagai detektif kan? karakter utamanya detektif oh, iya, iya ada polisi dan ada seorang pocah yang detektif gitu iya, iya, iya oke, boleh, boleh oke, yang pertama ini dimenangkan sama spinazz oke, pertanyaan yang kedua buku terbaik yang kalian baca di tahun 2022 ini? hmm, ini tada 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 ayo 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 yaaa spinazz junduan lagi spinazz junduan lagi itu apa? oh, di shakaler kalau prio uzumaki itu apa? komik? komik komik oh, komik itu horror yang disturbing gak sih? iya, makanya terbaik untuk tahun ini bagi gue oke, oke next pertanyaan yaitu buku dengan setting sekolah sihir apa? ini? iya, rio duluan ada, ada, soalnya lagi dibaca ini desember gue lagi dibaca juga soalnya aku belum baca ini gak apa-apa vio rio duluan vio rio 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 r Tanyain berapa kali bacanya. Spinach lagi. Berapa kali bacanya Spinach? Tiga kali. Tiga kali. Cerita ini gelama gitu. Oh, cerita sebagainya. Apa itu judulnya? Nobody's Boy. Karya? Karyanya Hector Malot. Dia ini buku klasik gitu. Oh, oke-oke. Nobody's Boy. Children ya itu ya? Oke. Kalau Ryo, Ryo buku apa itu? Ini horror. Aku udah baca tiga juga deh kayaknya. Tiga kali. Horornya yang horror. Memang kelihatan ada penampakannya gitu. Iya, ini tentang rumah berhantu gitu. Biasanya tidak berani baca. Oh, iya. Loh, iya. Ryo ini 11-12 sama channelnya Kak Ayah. Kak Ayah kan thrillernya lebih gitu. Dibanding setan-setannya. Ryo ini isinya The The Mid, penampakan. Oke, oke, oke. Tiga satu. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih. Agak susah nih. Buku yang sesuai warna baju kalian. Kurang biru, kurang biru. Biru gelapnya kurang. Suidas. Suidas lagi. Sebenarnya aku pakai biji apa? Hitam putih ya? Oh, ini nih. Agak hunger ini. Cruz bunny ini. Oh, oke, oke. Ryo, apa itu? Biru? Apa bajunya apa ya? Buku nyarik Riordan. Ini sebenarnya kurang kelam. Ya, gak apa-apa deh. Aku anggap aja ini birunya biru. Pokoknya biru gitu. Kalau Spinaz kan hitam. Hitam putih ya. Tadi yang duluan Spinaz lagi nih. Ryo padahal jadinya jangkaannya lebih deketan kamu. Soh ya? Kebacangan buru. Bingung milihnya. Bingung milihnya. Iya, iya, iya. Spinaz berdiri. Ryo duduk dan seret. Oke, Ryo masih satu nih. Next. Pertanyaan. Buku yang terdapat cerita lagi di dalamnya. Kayak istilahnya buku dalam buku. Atau buku yang ada cerita di dalamnya. Ada dongengnya. Atau apapun pokoknya ada ceritanya di dalamnya. Hah? Tunggu. Gue punya gak ya? Apa itu? Apa itu Spinaz? Teller. Mundur, mundur. Agak mundur. Oh, The Lost Storyteller. Kayak gimana maksudnya? Ceritanya dia kayak gimana? Cerita dalam ceritanya tuh. Bapaknya ini kayak penulis dongeng gitu. Jadi anaknya kayak mau cari papanya. Lewat dongeng yang ditulis sama papanya kayak hin-hinnya gitu sih. Oh gitu. Berarti kayak... Kayaknya kayak gak ada deh. Ryo gak ada. Masa Ryo? Iya. Soalnya horror jarang ada yang kayak gitu. Yaudah, berarti si Spinaz lagi. Buku yang baru aja selesai dibaca. Apa ya? Saya tunggu buku terakhir yang gue baca. Selesai. Selesai terakhir dibaca. Komik deh. Apa itu Ozam Udase yang tertolak sebagai manusia? Itu udah dibaca itu? Iya, udah. Ryo apa itu bukunya? Komik. Oh, komik. Komik fantasi, iya. Soalnya bulan ini jarang baca novel. Aku lagi selama. Apa itu fantasi? Fantasi, iya. Selanjutnya adalah... Buku dari penulis Asia. Tapi selain Indonesia. Ah, apa maksudnya? Kalau buku penulis Asia kan pasti Indonesia. Oh, iya, iya. Tapi selain Indonesia. Sini sudah langsung bawa aja. Gue, 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 gue. Yang bukan terjemahan, gue, 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 gue. Oh, enggak, bebas. B Tes deh. Karena samplenya cakep. Tapi Spinatz duluan tadi, ya. BatisFF buku apa itu? Kayak G Interview Galpark Sino itu, ya? Iya, Black Showman. Oh, iya. Breaking Showman. Kalau Ryo Penens. Siapa? Minato Kanae. Ya, oke. Wah, ini menang si Spinatz setelah ini. Menang mutlak Selanjutnya adalah Buku dengan judul Dari huruf awal namamu Misalnya namanya Rio Cari buku yang depannya R Judulnya Binaz pake nama apa? S aja Waduh Apa itu? Sensibility Oh sense and sensibility Oke Waduh Kayaknya gak ada deh Oh so Rio Berasaan banyak deh buku fantasimu yang ini Huruf awalnya R itu semua gak ada deh Masa? Serius gak ada? Wah Sangat kebetulan sekali gak ada Apa? Apa yang terdapat? Oh R Ada satu Apa itu? Saking bingung ya Saking bingung ya Saking bingung Bingung banget Rahasia Ayu Itu juga misteri ya? Eh salah Horror? Thriller Oh thriller Mystery thriller Oke Sip sip Next pertanyaan Kalau ini pasti kayaknya spinach guapang Buku dengan karakter utama anak-anak Wah udah berjual masalahnya Cari yang lagi Cari yang lagi Cari yang lagi Cari yang lagi Jangan disebutin Bukan sebuah Bukan sebuah Bukan sebuah Bukan sebuah Nanti namanya Tokonya anak-anak kan Iya Kalau udah horror Tokonya Keremaja kata semuanya Lah Ya jangan Anak-anak Anak-anak Sekalian ngerekomendasi Oke Gak ada Oh iya Gak apa-apa Tadinya malah Aku mau lebih Mau lebih spesifik Buku Anak-anak yatim pihak Aku mikir Waduh Pasti bukunya spinach semua itu Waduh Gua ada Yatim pihak itu semua itu Buku yang ada Ilustrasi Di setiap judul chapternya Apa Judul chapternya Gue taruh Reksa satu-satu Siapa yang Gue gak inget loh Biasanya buku fantasi Cari di buku fantasi Terus tunjukin ya Tunjukin Di bagian babnya itu Oh ini Dibuka Oh bukan Bukan kayak gitu Maksudnya kayak di sub judulnya itu loh Sub judul Kayak bab satu Terus ada ilustrasinya Bab dua Ada ilustrasinya Kayak gini Kayak gini loh Modelnya Bab Terus ada ininya Ada ilustrasinya gini Jadi cuma kecil Di atas gini Oh ada 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 Oke Ya kayak gitu Buku apa itu? House Moving Castle Ihh House Moving Castle Aku belum baca tuh Aku mau baca orang ini Kak Agak bingung Oh itu versi inggris soalnya ya Iya Pertanyaan selanjutnya Buku yang jilidnya itu ada deckle edges Tahu deckle edges Yang gak rapi Terbitan luar negeri Ini gampang ini ada Oh ada eh Ryo ada Apa itu? Oh How to train your deckle Oh Oke 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 Minyaknya spirit siapa itu? The Session of the Shop By Marjong Kamali Oh oke Itu deckle edges Gak rapi gitu kan Lian Pinggirnya Oh iya iya Bener bener Oke berarti Ryo dua Akhirnya Ryo akan menambah poin Kebetulan Kebetulan bukunya gue pajang di depan banget Ryo nambah satu poin nih Satu Nah kamu dulu Tadi Gak nemu-nemu Kalau gak telat Oke next 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 Buku yang terdapat Hewan di covernya Hewan 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 Ini Oh Itu bukan hewan Ryo Tunggu Makanya gue bingung Tampak Tampak Oke Sepidat Situ Sepidat ini kan Ini yang Jack dan Bigi Natal itu Itu kan Boneka babi Tapi kan itu Menyerupai hewan Jadi Anggap sejak itu hewan Kalau Kalau punya Ryo tadi kan Ini manusia Terus pake kayak ini Ubur-ubur beda Oke fair fair Tiga pertanyaan lagi Buku yang terdapat Salju di covernya Ryo langsung Mengerutkan daging Ternyata ini termasuk Apa enggak sih Tapi Nampak enggak 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 kelihatan Enggak kelihatan ya Iya Itu enggak kelihatan Ryo Di warnainya Warna kuning masalahnya The golden compass Kelihatan enggak Enggak Ini termasuk Cari yang lain Cari yang lain Nah itu masuk Itu masuk Kalau si spinach itu Terang lihat Di sini Terbitnya warna Yang warna kuning Harusnya itu Di musim salju Covernya Kenapa Coba di warna Oke Sebenarnya Itu aja Enggak buka lagi Baiklah Baiklah The lost christmas itu apa Itu Middle guess Aku baru dapet Bukunya ini Ya Baru beli Baru dapet Di buku BBW Oh aku enggak kenapa Oh di BBW juga Iya Next snack Buku dengan Spray edges Tapi yang dari penerbit Jadi buku yang display Asalnya aku tahu Kamu soalnya Bukunya Makanya aku bilang Punya di spray edges Tapi udah dari penerbitnya Bukan yang di Bukan kalian DIY sendiri Gitu Oh Sama 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 Kalau 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 yang Emang spray edge doang Gue banyak Gue warnain sendiri Semuanya I know Makanya aku Dari penerbit Aku kasih satu-satu deh Nilainya Rio nambah satu Jadinya Pertanyaan terakhir Buku yang paling Mengecewakan buat kalian Selama tahun 2022 ini Paling mengecewakan Oke Oke Rio Diceritakan Kenapa itu Mengecewakannya Karena Enggak sesuai aja Maksudnya Judul Belet Dengan isinya Enggak sesuai sama sekali Emang itu Enggak apa Sejarah Ini judulnya kan Guru besar Nusantara Belapnya Di belakang Ngobrolin Tentang Gajah Mada Dan Keboiwa Itu kayak Historical fiction Gitu lah Tapi ada unsur horornya Cuma di dalam Isinya malah Kayak Opini Opini Dan renungan Dari penulis Yang ngomong Wah Kalau jadi tokoh Sosok hebat Harus begini Sebagai guru Harus begini Dia ngobrolin Itu semua Jadi kayak Jadi bukan Buku fiksi Gitu ya Iya Jadinya Kayak Non fiksi Berarti jaduhnya Iya Isinya malah Opini penulisnya Jadi kayak Sebagai manusia Kayak kasih pengajaran Pengajaran kehidupan Sebagai manusia Harus begini Begini Mencari guru Yang begini Guru Itu harus Begini Jadi kayak Wah Gimana sih Kayak Pengertian Itu Itu oleh Buku Sepinan Suka ketemu Aku lagi pikir Yang paling Ngecewakan Apa Kayaknya Dari Yang paling Berapa sih Ini ya Tapi aku Bagi Aisperkasi Yang gimana I know Aku juga Kecewa Sama buku Itu Apa sih Buku ini Alurnya Kurang jelas Kan Ngomongin Cuaca Bisa Paragraf Bagus British Bahas Ceritanya Kok Tiba-tiba Ada Ini Gitu Tiba-tiba Ada Pinter Padahal Kayak Canfree Gitu Kayak Apa sih Yang Baca Apa Sih Gitu Jadi pemenangnya Adalah Spinach Begitulah Permainan Buku Scavenger Hanya Lebih seru Kalau Steff Ikut Juga Harusnya Harusnya Aku Tadinya Mikirnya Gitu Tapi Kan Gak Mungkin Kita Semua Main Siapa Yang Jadi Moderator Padahal Ini Kan Nanggu Video Buku Kan Gak Lucu Disuruh Yang Lain Buat Jadi Moderator Ini Kali-kali Kalau kita Meet up Kita Boleh Ditokok Buku Ini Karena Buku Terat Buku Sendiri Boleh Boleh Asal Asal Kita Gak Ketangkep Gitu Cari Toko Buku Yang Sepi Oke Thank you Banget Buat Rio Sama Spinach Yang Mau Diajak Join Untuk Kolaborasinya Semoga Ini Gamenya Seru Dan Nggak Menyesakan Kalian Dan Nanti Misalnya Kita Bikin Game Lagi Semoga Mau Diajak Kolaborasi Oke Gitu Dulu Aja Thank you Buat Kalian Yang Subuk Videonya Jangan Lupa Untuk Klik Like Dan Juga Subscribe Ke Channel Mereka Berdua Juga Spinach TV Dan Rio Otis Tila Kita Ketemu Di Video Berikutnya Bye Bye Thank you